Fakta dibalik konflik Vanessa Angel dengan sang ayah Dodi Sudrajat kembali terkuat, ternyata dibalik konflik tersebut jejak digital membuktikan, faktanya, sang ibu tiri dalang dibalik keributan ini semua. 40 hari sudah Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah berpulang ke pangkuan sang pencipta, usai mengalami kecelakaan di tol Jombang Jawa Timur. Namun, perdebatan dan cekcok di antara dua belah pihak keluarga belum juga usai. Keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andrian Shah, hingga saat ini masih saling berseteru, mulai dari masalah hak waris, hak asuh, hingga perbedaan pendapat lainnya, yang membuat ricuh dan mencuri perhatian publik. Seakan telah mempersiapkan jawaban dari keributan yang sedang terjadi, jejak digital Vanessa Angel kembali dikuliti. Rupanya, ibu dari Galaskay ini pernah menyampaikan sifat Dodi Sudrajat yang sebenarnya. Aku tetap sayang sama papa, tetap kangen sama papa. Aku selalu ngomong kau di media kalau aku kangen papahku. Aku pengen peluk aja, tapi tanpa ada pengaruh orang lain. Jelas Vanessa saat diwawancarai di salah satu media. Seperti yang dikutip dari unggahan di media sosial, almarhum mengatakan bahwa Dodi sebenarnya adalah orang baik, namun, ia mudah terpengaruh dengan omongan orang lain. Karena kalau begitu papahku dipengaruhi orang lain dia bisa langsung flip seketika, tapi kalau berduanya sama aku, udah gak ada apa-apa, nothing happen, tuturnya. Almarhum pun mengungkap bahwa perdebatan yang terjadi antara dirinya dengan Dodi adalah hal yang wajar, beda pendapat antara anak dan orang tua saja. Akan tetapi, di lain video Vanessa menyampaikan, nada seakan gak suka terhadap ibu tirinya puput Sudrajat, ia menyebut ingin bertemu dengan sang ayah Dodi Sudrajat, tetapi tanpa puput. Nanti kalau suasana udah tenang gue ajak bokap liburan bareng tapi gak usah ada siapa-siapa, gak usah ada nyokap tiri gue, ucapnya dengan nada tinggi. Melihat video ini pun menimbulkan tanda tanya bagi Netter, banyak yang menyimpulkan bahwa puput Sudrajat adalah biang kerok dari semua perdebatan yang terjadi, faktanya puput Sudrajat dalang dibalik keributan ini semua, ngeri bos, komentar Netter, nyokap tiri gagal lu emang put, komentar yang lain. Soalnya katanya pernah dia bilang semenjak hadir nyokap tiri, bapaknya berubah ke Vanessa, makanya dia agak gimana gitu sama materinya, tulis Netter lain, kayaknya bapaknya tuh sebenernya baik deh, konflik anak orang tua wajar, cuma diperkeruh dan mungkin bisa jadi dicampuri sama pihak ketiga ini, kelihatan Vanessa, Netter lain menambahkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!